Lebih responsif pakai kaca sih Iya bener, dibanding apa yang patung-patungan Iya, dia itu lama Iya, karena kalau kecil gini lebih enak Nelati mentalnya Iya bener, rare ya Iya, masih rare banget ya Tapi sayangnya, gak mepet sih Halo guys, kembali lagi di channel Daryal Daryan Jadi sempat tinggal ini, gue lagi di pasar ikan parung Wah gila, ini zin rame banget ya, padahal masih pagi Jadi gue lagi di Jaya Aquarium Bersama Mas Hardi Jadi disini emang gue rencana ke pasar parung itu Sengaja untuk mencari ikan cana Jadi gue lagi keracunan ikan cana kan Di episode sebelumnya itu Jadi kita langsung aja cari disini Ada apaan aja nih mas Mungkin Mas Arbi sebenernya Speciality-nya itu semua ikan cana Jenis cana apapun Spesifikasi berarti ke cana aja ya Iya, cana aja Disini yang paling populer itu lagi cana apa sih Biasanya sih, kalau orang kebanyakan nyarinya auranti Auranti ya, masih pada umumnya auranti ya Auranti, pulkra, stewarti Standar sih, asiatika Karena kan kalau cana emang variannya banyak lah Jadi gimana selera Ini orang ada yang suka warnanya merah Iya bener, arwah-arwah Auranti kan agak-agak hijau kuning gitu kan Nah, ngomong-ngomong auranti, ini ada auranti nih guys Ini guys, auranti Ini dijualin semua disini semua Iya Oh ini ada yang lagi ini ya, penyembuhan apa gimana ini? Enggak, biasanya itu masih belum datang Berdatang? Iya Oh, karena baru datang jadi ini agak Masih stress ya Masih adaptasi tank Tapi kalau auranti itu masih import gak sih? Masih import Masih import ya? Jadi kecil juga masih import biasanya Masih import ya? Eh, tunggu-tunggu-tunggu Ini double T bukan sih? Enggak ya? Enggak Oh, berantem ya? Oh, ini baru ya? Iya, itu YS YS ya? Ini kerumbulin gitu Masih... Om Yokan Om Yokan Sebutannya Om Yokan nih Belum single tank ya Belum single tank gitu Jadi disini emang... Tempat kebanyakan Single tank Bener sih Bener sih Kalau ini apa nih mas? Itu Green Marlius Green? Marlius Marlius Itu dari mana? Iya, tapi bukan Kaltaranya ya Nah, dari Kalimantan Oh, dari Kalimantan? Kalau Kaltara Dari bar juga beda sih Sama bentuk palanya Dia lebih... Tapi bagus ya Gue udah-udah-udah Lihat Kalau Marlius kan emang mainnya Di spot mutiara Dia mutiara-nya ya? Kalau Canamaru kan ada Marliodes Ada Marlius Kalau Marliodes dia di bunga Iya, di bunga Kalau ini mutiara Sebutannya itu Yang kayak titik-titik itu ya? Jadi kalau Marlius ini Biasanya kayak Grandinosa Oke Iya, Grandinosa Auroflamea Terus Pseudomaru Oke Ini bahannya nih contohnya Ini apa? Ini Pseudomaru Western Dutch Ini dari India Import juga Oh, ini import India? Iya Dia kalau udah besar kayak gimana? Mirip kayak gini Cuma perbedaannya di bar Dia mainnya bar setengah badan sih Tapi dia ada bunga juga apa? Mutiara? Mutiara Oh, mutiara Marlius dia masuk Oke Gila, istimewa banget ya Nah, ini apa nih? Ini AC3 ya? Iya, itu RS Ini RS Kalau ini apa nih? Seperti ini Sama itu Pseudo Pseudo juga ya? Iya Pake spion Iya, biasanya kan kalau ini pake kaca Lebih responsif pake kaca sih Iya, bener Dibanding apa yang patung-patungan itu ya? Iya Hahaha Lebih tertarik kaca sih Nah, ini apa nih Mas? Stewarty Itu Argus Oh, Argus Platinum Apa Albino Golden ya Golden ya Iya Kalau soal sekarang tuh ada yang ini juga ya Sebutannya Calico ya? Iya, Calico ya Itu apa tuh biasa yang Calico tuh? Calico tuh Jenis jenis apa ya? Sebenernya kayak lagi mutasi warna aja sih Tapi biasanya terkadang nanti balik lagi ke warna semula sih Iya, terkadang dapetnya pertamanya Calico nih Nanti lama-lama bisa jadi muda kan? Iya, balik lagi ke warna asalnya Nah, disini guys Gua itu merencana mencari jenis-jenis dwarf Mas Jadi jenis-jenis yang tidak bisa besar Nah, disini ada apa jenis? Yang tidak bisa besar? Untuk dwarf sih Gua cuma paling adanya Red Androw sama Androw Yang biasa aja sih Red Androw sama Androw? Iya Tapi bukannya kayak Blue Pulp Trug ini? Enggak masuk dwarf Kalau dwarf tuh biasanya Bleheri, Brunea, Androw Oh, Bleheri, Brunea Jadi, tapi kan Jadi kalau Bleheri kan yang dibilang Rainbow Snackhead Jadi badannya lebih kayak pelangi Kalau Brunea, perbedaannya kalau di Finn Dia lebih ke warna coklat sih Sama dayungnya lebih ke coklat Kayak asiatif kayak gini sebenernya dwarf juga ya? Gampang nggak juga? Enggak lah Masuknya, kalau dwarf kan kisaran di 18cm Di bawah 20cm ya? Di bawah 20cm itu sebutannya dwarf ya? Tapi paling mentok-mentok ada sih yang 20cm Iya, iya Tapi nggak bisa sampai up bang Tergantung ini ya? Kalau kayak Pulukra kan Ya di atasnya lah dia udah 30cm Asiatif kan 40cm Tapi emang dari kemarin tuh Gua liat di Youtube Gua liat di Tokped, di online shop Gua emang lagi ngincer tuh Antara Blue Pulukra guys Atau Stay Warty Ya antara dua itulah Jadi Kalau Stay Warty mana? Ini Stay Warty sih Ini Stay Warty ya? Ini cakep loh ya Ini rim merahnya udah keluar Tuh Kalau ini Asiatika Red Spot Asiatika Red Spot Red Spot tuh lebih mahal ketimbang yang... Red Strip Red Strip ya? Iya Kalau paling tinggi RSP RSP emang ya? Kalau yang paling rendah tuh ini yang RSYS ya? RSYS sama aja sih Sekarang lagi Ini gua isi 5 aja 50.000 50.000 ya? Gila Murah ya? Iya Tapi kalau RSP ini gua kalau ngincer jual 75.000-80.000an 75.000-80.000 ya? Nah ini bingung nih guys Stay Warty atau Bulpukra? Bulkra yang cakep ya mana mas? Antara... Di sini ada berapa ikor? Ini gua stock tinggal 3 sih Tinggal 3, sisi 3 ya? Maling kalau... Teng saya di rumah tuh ukuran 40.000? 40.000 Yang biasa tuh yang cakep Masih bisa Masih bisa Ini ukuran berapa nih? Itu dia masih ukuran 14.000 14 ya? Udah setengahnya ukuran dia Bulpukra tuh biasanya kalau udah size 20 up sih Lama gede baru 20 up ya? Iya Kalau yang Stay Warty berapa ya? Kalau Stay Warty 6.000 6.000? Eh 65.000 65.000 Iya yang Arunakal Yang kayak gini ya? Hmm Ini ada dua sih ini Arunakal nih Karbi, Along Gua tuh sebenernya jujur Gua tuh mancana kan masih baru ya guys Iya Jadi ee... Istilahnya belum terlalu paham yang mana yang spek bagus Spek kontes Pokoknya yang kayak gitu-gitu masih belum paham nih mas Kalau ee... Menurut mas yang bagus yang mana mas? Kalau Stay Warty Kalau untuk Stay Warty sih Biasanya orang ngeliat dari DOT ya? Dari DOT terus kadang pin kadang... Oh rapi apa enggak gitu DOT ya? Eee... Biasanya banyak atau enggak Oh banyak atau enggaknya gitu Biasanya nyari yang DOT-DOT titiknya ini banyak Nanti soalnya sampai gede-gedewasa Sampai gede iya Dia stay kayak gitu kan sih? Iya Oke... Di sini masih ada nih Stay Warty Kita lihat Cakep nih Ah ini cakep nih Rim merahnya juga udah keluar kan Oh iya iya Ini DOTnya juga banyak Tapi kalau untuk ukuran tank 40 cm itu bisa Tapi kalau Stay Warty emang lebih enak ngambil dari size segini Soalnya dia katanya lama Karena mager banget Iya dia itu lama Iya karena kalau kecil gini lebih enak ngeliatin mentalnya Iya bener Katanya mentalnya lama ya? Bisa bertahun-tahun ya? Susah banget Makanya kan kalau untuk kontes aja jarang banget Stay Warty kan? Iya bener Karena emang dia pindah tank adaptasinya itu Iya iya Mager, ngumpet gitu ya Apalagi kalau kita ngambil WC-an gitu Sebenarnya kita bisa aja kayak gue ngambil imporan-imporannya juga gitu kan Harganya masih masuk sih Cuma ya gitu mager Iya 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 Pertama kan orang kalau ngeliat ikan diem aja juga gak tertarik kan? Iya bener 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 Kalau kayak Aurandi kan kayak gini emang ikan belum lama Haa Tapi kan untuk masa dia sampai settle tuh paling seminggu Iya kalau Ikan udah naik ke atas Udah terbang ya sebutannya Udah terbang Kalau itu Nah kalau Stay Warty bisa berbulan-bulan Udah Gue angkat tangan Markir doang ya? Iya Markir doang Resikonya kan yang namanya imporan itu kan terkadang berjamur apa Iya bener 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 Yang ada ya mati di ujungnya Itu Stay Warty bisa disebut itu ya? Bar KKW ya? Iya Setelah warnanya itu dan polanya itu mirip Wah Apa ini aja ya Stay Warty apa? Apa Blue Purka? Oh iya gue bingung dah Lagi cakep-cakep Tapi Blue Purkanya udah agak-agak gede-gede ya? Iya masih masuk itu harganya Ini ya saya Kalau kita kan cana ini gimana harga modalan sih ya? Kalau untuk kayak saya segini kan sekarang lagi saya lepas di 80 itu masih masuk sih Iya Biasanya kalau kadang modalnya lagi tinggi Di 120, 150 Iya 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 Gitu Tapi kalau untuk tank 40 cm itu bisa sampai dewasa gak sih? Atau harus ganti lagi? Atau harus ganti ya? Sebenarnya sih kalau mau enak yang ngepas banget tuh tank 60 cm Udah gak perlu ganti aja sampai dewasa ya? Iya 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 masih enak Apa yang kita ambil ya? Ini guys cakep ya? Tuh Warna birunya udah keluar Biar warnanya lebih ini Tapi emang kadang kalau ke pelet-pelet gitu Oke kita ambil ini guys Ambil ini Sama ya di sini guys Ini ada gue liat Ini jarang juga nih Apa tuh? Ayo apa? Wah gue gak tau Apaan ini mas? Itu cara Ignis Ignis? Iya Itu Myanmar Myanmar? Gila bagus ya Dia settle juga nih Emang rada warnanya agak ini ya Agak pudar gitu ya Emang gitu ya? Agak mutih gitu Karena ini masih EWCan sih Masih impor Sebenarnya kalau lo pengen progress lagi Coba ke pelet premium dulu lah Biar rim birunya ini makin terang Ini kita bahas lagi nih Ini berarti emang masih Istilahnya rare ya? Iya masih rare Masih rare banget ya Dan gue pribadi Gue juga baru pertama liat sih Di sini Kayak palanya Anter campuran ya? Ada kayak pulkra-pulkra-nya Iya Ada kayak antraunya Cuma warna merahnya Badannya itu loh Badan yang merahnya itu loh Ini udah settle sih Udah aman Udah mau ini lah Udah mau Interaksi tangan Interaksi tangan Nah disini sebenarnya ada yang Cahana yang paling mahal nih guys Dan kelas spek kontes Ini dia Ini patung-patungan Cahana tanpa air Yang kalau nyari udah kuning Red spot-nya nih Red spot-nya bagus nih Red spot-nya nih Oke mas Kita Tadi ngambilnya tadi mana tadi? Ini Nah itu Sama Kalau ini berapaan sih mas? Apa ada kaca gak? Di rumah gak ada kaca? Kalau kaca gak ada Beginian aja cukup Ini aja kreatif kan Loke spion motor Iya bener Jadi lu jangan aja Gua ada kaca gitu Loke spion motor Bener bener Berarti pake kaca ini aja Kaca WC gitu Ya itu bisa Tapi lama-lama bete Dia ngaca mulu Bosen Bosen juga Istilahnya rencana Terlalu sering lu kacain juga Lama-lama Gak mau flaringnya Iya bener Istilahnya kayak sekarang Lu punya tank Lu sekat dua Dia saling interaksi Terutama bener Flaring Cuma lama-lama bosen Iya Lagi-lagi gitu Lama-lama ya Gak agresif Harus ini ya Harus jarang-jarang Ditutup semua rata-rata Orang ditutup Kalau mau enak Sekat yang bisa dibuka tutup Nah iya itu enak Beda berarti harus beda Beda tank ya Jadi kacanya Bikin sekat tengah Cuma beda Bisa disempilin inilah Kayak ini lah Cupang lah ya Kayak ikan cupang gitu Oke kita Mau ngambil itu Dan paling ngambil ini satu Yang warna biru aja deh Ini blue pool crack Blue pool crack Oke ini recommended banget nih Di Jaya Aquarium Kalau kalian nyari ikan cana Bukanya hari apa aja sih Kalau kios sih Biasanya gue libur tiap hari Selasa Kalau enggak Jumat Antara dua hari itu lah Selasa sama Jumat libur Biasanya perway aja sih Kalau yang sering kesini Kan suka banyak yang konten juga Wanya Ini banyak yang melihatnya Stiker dulu Oh iya Padang nge-youtube Nah gue belum bikin cek Ini Stiker harus ditempil nih guys Wanya berapa? 08777 0738357 Tuh Kalian kalau mau nanya-nanya cana Atau order cana bisa tuh Iya Biasanya kan kalau orang Nanya harga Terus Ongkir sih biasanya Karena kan dicek dulu kan Pake jasa pengiriman apa dulu Ada ini juga kan garansi DL ya Biasanya kalau untuk Pulau Jawa sih Biasanya gue kasih garansi Tapi kalau untuk luar pulau Biasanya paling Kita garansi setengah Oh garansi setengah ya Karena kan estimasi waktunya Kadang kan yang namanya Iya bener-bener Kadang lama banget Kayak kemarin gue ngirim ke Sulawesi Lagi cepet sih bisa 3 hari Cuma kan terkadang kita gak tau ya Iya Entah itu stuck disana Iya namanya Mungkin disini jasa pengirimannya bener Tapi pas nyampe disana jasa pengirimannya Istilahnya wilayahnya terpelosok kan agak Iya bener Nah itu yang bikin ngeri Karena kan kalau cana paling lama Paling 3 hari Iya 3 hari 5 hari lah paling yang kuat-kuatnya Padahal cana ini ya Tergolong kuat sebenarnya Oksigen itu yang kadang ngempes Oke lama-lama ngempes ya Oke guys kita bayar dulu Nanti kita langsung Unboxing di rumah Oke Makasih ya mas Oke Oke kita udah di rumah nih Sekalian langsung kita unboxing Yang kita belanja nih Dari tempat si Java Aquarium tadi Eh namanya Java Aquarium kan Lupa lu Iya kayaknya udah Nih nih Cananya nih Waduh Yang kita beli nih Waduh Cana kontes Spek kontes nih Waduh Mantap Mantap Burr Burr Mantap Burr Mantap Ini diri Si Iiii Flaring terus Tidak berhenti Flaring Enggak lah Ini kita Pilih ini nih guys Langsung kita Celupin aja yuk Stay worthy Cana Stay worthy Kita langsung Celupin Jadi gue udah beli Aquarium Ini Tiga Tadinya tuh rencana Gue sebelum Kesana tuh Gue udah kepikiran Sebenernya mau belinya tuh Blue Pulkra guys Gue pengen beli blue Pulkra Tapi ternyata disana Stoknya udah pada Gede-gede Jadi gue Gue tuh ngincernya kecil Blue Pulkra nya Biar bisa Mungkin bisa diprogress Kalau udah terlalu besar Kurang bisa menikmati Jadi gue akhirnya memutuskan Untuk beli Cana Stay worthy Ini Tapi ini bagus Kualitasnya Liatan Cakep ya Liatan Sirip atas Bawah Itu Lebar Tapi sayangnya Gak mepet sih Apa sih namanya Si ekornya Gak mepet Sama si sirip atas Dan bawahnya Kalau mepet Dia pasti lebih bagus lagi Kalau ini yang kemarin Kita beli di Enchantfish Itu dia Udah mulai settle banget Warnanya juga udah mulai berubah Tuh Jadi lebih gelap kan Tuh ya Dan Nah Kalau ini mepet nih guys Ini bagus Ya gak umpet ya Kalau dia mepet Tadi Buntutnya Kalau ini enggak Tapi oke banget ini warnanya Udah mau ada lining atas itu guys Apa sih namanya Merahnya nanti kan Kalau Kalau Saya wakti kan ada kayak Garisan yang gitu Di sirip Bagian siripnya Ini udah mulai Mutasi lah Ini kita Sekarang kita celupin aja dulu Kita apungin Sampai 10 menit Nanti setelah ini kita ceburin Oke kita tunggu Liat Cakep 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 Aduh Oke Sekarang kita mulai Unboxing Sama air-airnya Kita keluarin Ayo Lucu Nah Stewarty itu Terkenal Dia susah beradaptasi Atau Dia biasanya bakalan Markir terus guys Apa namanya Kalau ngeflaring itu lama gitu Progressnya itu lama gitu Kalau stewarty karena Termasuk sulit katanya Kata orang-orang Nah kita Gue juga belum pernah melihara Tapi kita coba aja Gimana Tapi ini untuk Ini tuh bagus ya Istimewa ya Apa kualitasnya Iya kan Cakep gak sih Cakep tuh Wih Dia langsung mau terbang guys Loh guys Yuk 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 Dia Kalau stewarty itu Terkenal Suka Markir di bawah gitu guys Jadi Kalau belum Apa namanya Belum Terbiak Belum Settle gitu Belum Beradaptasi Dia biasanya markir terus Dan beradaptasi itu lama Katanya bisa sampai berbulan-bulan Bahkan bisa sampai setahunan gitu guys Tergantung Si ikannya tersebut Kayak sifat ikannya juga Dan tergantung kualitas air Pakan Semua mempengaruhi gitu guys Jadi Termasuk sudut ya Kata orang-orang Yang gue Lihat di youtube ya Tapi ini termasuk cakep sih Untuk Marking di badannya Dotnya Dot itemnya Dan warna siripnya Udah cakep sebenernya Ya mudah-mudahan dia cepet sih Ininya Beradaptasi Gak pake lama Mudah-mudahan dia cepet sih Dan dia tuh ukurannya Kalau saya berarti Yang kayak dibilang Abangnya tadi Itu ukurannya bisa lumayan Besar Bisa sekitar 20 cm Lebih Jadi Mungkin ini Kandang Atau aquarium Kayaknya bakalan kekecilan nantinya Tuh guys Biasa dibilang Dia cana Barka KW Yang kita tau Barka kan harganya mahal banget ya Bisa puluhan juta Nah ini KWnya guys Karena warnanya mirbarkan Nantinya Kalau udah dewasa Gitu Istimewa banget Jadi ini Kedepannya kita isi apa Cana apa lagi Sepertinya Blue pulkra Tapi Kita Gak tau Hunting dimana Nanti kita cari-cari tau Di toko-toko cana Mungkin kalian bisa Komentar di bawah Eh ini nih Nyamperin dia Mungkin dia Eh kalian bisa komentar di bawah Tempat rekomendasi Eh Toko cana di Jakarta ya Atau sekitarnya Kalian bisa rekomendasiin ke sini Komentar di bawah Nanti mungkin kita grebek Kalau diizinin Dan kita hunting disana Oke mungkin segitu aja Kali konten kali ini Jika kalian suka konten seperti ini Komentar di bawah Like share Dan juga Nonton kita Apa video kita yang lainnya Masih banyak Mengenai Ikan-ikan Dan Hewan-hewan lainnya Oke Kita lihat Cananya Semoga cepet sih dia Beradaptasnya Biar Cepet flaring Guys Da' selamat menikmati